Intro Salam, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Ini wajib kamu dengarkan untuk teman-teman yang sedang berpacaran Sekali lagi, yang sedang berpacaran Karena ini akan membuatmu tajam menilai Dan pesan saya, jadilah tegas ketika kamu dapat menilainya Berbicara tentang pacar, sudah tidak sayang padamu Jadi kalian masih pacaran, masih jalan, masih kencan Tapi kalau kamu selidikin, lebih jauh dan lebih dalam Ternyata dia sudah tidak sayang Dan itu sangat menyedihkan Pacaran, tapi sudah tidak sayang Nah saya berharap, ini membantumu untuk tajam menilai Lalu kemudian engkau tegas mengambil keputusan Artinya, putusin Ngapain lagi kamu berpacaran Dengan pacarmu itu Di mana dia sudah tidak sayang lagi Kalau dia sudah tidak sayang sama kamu Maka tunggu cepat atau lambat Kamu akan diputusin Cepat atau lambat, bahkan dia akan selingkuh Karena memang dia sudah tidak sayang Ya, jadi ada tujuh ciri Pacar sudah tidak sayang padamu Ciri yang pertama Pacarmu sekarang ini Sangat-sangat cuek Sudah tidak peduli lagi tentang kamu Jadi, kamu bisa rasakan Betapa cueknya dia sama kamu Kamu ada masalah, dia cuekin Kamu lagi sakit, dia cuekin Keluarga mu lagi ada problema, dia cuekin Segala sesuatu yang berkaitan denganmu Semuanya dia cuekin Bahkan yang paling menyedihkan Dia tahu kamu lagi ada masalah Dia mungkin lihat storimu Dia tahu mungkin kamu lagi sakit Dia mungkin lihat storimu Atau diberitahu temenmu Atau diberitahu temennya Tapi dia tidak peduli Dia cuek mau apapun terjadi sama kamu Dia tidak peduli Dan ini termasuk parah banget Jadi, kalau pacarmu sudah cuek sama kamu Sudah tidak peduli sama kamu Itu pertanda Dia sudah tidak sayang padamu Itu pertanda Perasaannya Sudah berubah total Jadi, kalau kamu sudah tahu begitu Kamu mau ngapain lagi Apalagi yang kamu harapkan Dengan seseorang Yang mana dia sudah tidak mencintaimu lagi Apalagi kamu harapkan Jadi, tegaslah Supaya kamu Jangan buang-buang waktu Itu yang pertama Sedangkan yang kedua Ciri pacar Sudah tidak sayang padamu Maka yang kedua adalah Pacarmu ini Sekarang ini Sudah sangat-sangat mudah Untuk marah-marah Dan kalau dia marah itu Sangat menyakitkan perkataannya Sangat menyedihkan perkataannya Jadi Apa-apa Marah Ada kesalahpahaman Marah Masalah kecil yang tidak penting Marah Pokoknya Mudah banget marah Dan aneh Orang kalau Cinta Orang kalau benar-benar sayang Dia itu justru Meredam amarahnya Ini malah Mudah banget marah Ya karena memang Dia sudah tidak ada perasaan Orang kalau cinta ya Justru dia Semarah apapun Dia redam Orang kalau cinta Tapi kalau sudah tidak cinta Tidak ada masalah Dibuat masalah Tidak ada yang perlu dimarahi Dia buat marah-marah Jadi Sudah mudah banget Marah Aneh Nah dari situ Teman-teman mesti Berfikir Ulang Kenapa ini orang Apa-apa marah Apa-apa marah Apa-apa marah Kayak Tidak menghargai Bukan lagi Tidak menghargai Memang tidak lagi Menghargai Karena marah Dan marahnya juga Kadang kasar Karena juga Kata-katanya Merendahkan Meremehkan Jadi Coba perhatikan Apakah pacarmu Akhir-akhir ini Mudah sekali marah Dan melukai hatimu Itu-itu coba Renungkan baik Itu Yang kedua Mudah marah Nah kemudian Yang ketiga Ciri pacar Sudah Tidak sayang Padamu Maka yang ketiga Adalah Pacarmu ini Sekarang Udah Mut-mutan Lagi Telepon Mut-mutan Malas-malasan Lagi chat Mut-mutan Malas-malasan Sama juga Waktu kalian ketemu Dia juga Malas-malasan Mut-mutan Kayaknya Pengen cepat Mengakhiri Telepon itu Kayaknya Pengen cepat Mengakhiri chat itu Bahkan Kayaknya Ketemu Pengen cepat Bubar Karena memang Dia udah gak tertarik Dan itu Sangat menyedihkan Sebenarnya Kamu datang Dengan ketulusan Tapi dia Mut-mutan Jadi orang Begini Gak stabil Jadi orang Begini Gak dewasa Karena apa Mut-nya Gampang Berubah Apalagi dia Mut-nya Berubah-ubah Karena Sudah tidak Sayang lagi Jadi Pesan saya Tegaslah Teman-teman Kalau memang Dia udah Mut-mutan Kalau memang Udah malas-malasan Dan sudah Tidak ada Perasaan lagi Ya kamu Mesti jujur Ambil Keputusan Supaya kamu Jangan kecewa Lebih Lama lagi Ya itu Yang ketiga Mut-mutan Yang keempat Ciri pacar Sudah tidak Sayang padamu Maka yang keempat Adalah penuh Dengan Kebohongan Penuh Dengan Kepalsuan Kemunapikan Jadi kalau Kamu perhatikan Pacarmu ini Apa-apa Berbohong Apa-apa Berbohong Terus Menerus Berbohong Sampai Kamu sendiri pun Sebagai pacarnya Sudah Gak Percaya lagi Sama dia Sudah Gak Percaya lagi Sama dia Kenapa banyaknya Kebohongan Kepohongan Yang pacarmu itu Lakukan Dan saya beritahu Tidak ada Masa depan Yang baik Kalau masa depan Itu Di dalam hubungan Dibangun Kebohongan Jadi bagaimana Hubunganmu Dengan pacarmu Bahwa bagus Mau berhasil Kalau penuh Dengan kebohongan Kepalsuan Jadi untuk itu Teman-teman Tegaslah Terhadap pacarmu Yang apa-apa Berbohong Apa-apa Berbohong Kamu mesti tegas Supaya Kamu jangan Dipermainkan Dan supaya Kamu jangan Bohong-bohong Waktu Dan supaya Kamu jangan Dirugikan Itu yang Keempat Nah Yang kelima Ciri pacar Sudah tidak Sayang padamu Maka yang kelima Adalah Pacarmu ini Sekarang Dia bersikap Sangat-sangat Misterius Jadi sangat Misterius Pacarmu Sekarang ini Kamu Mau hubungi Dia Sulit Mau Telepon Mau chat Sulit Bahkan Kamu Tidak tahu Apa Kegiatannya Lagi Sama Siapa Ngapain Kamu Tidak tahu Karena pacarmu Ini Sudah Sangat-sangat Misterius Jadi ada Sesuatu yang Dia Rahasiakan Ada sesuatu Yang dia Sembunyikan Dan itu Teman-teman Harus Bersikap Dengan Tegas Ya Jadi Kalau dia Bersikap Begitu Suka Menghilang Tiba-tiba Muncul Tiba-tiba Tidak bisa Dikabari Tidak bisa Dihubungin Tidak bisa Ditelepon Tidak bisa Ketemu Kan aneh Kenapa Tiba-tiba Berubah Drastis Nah Dari situ Teman-teman Bisa menilai Oh Berarti Ini Ada sesuatu Yang Dia Sembunyikan Ini Yang Dia Rahasiakan Ini Sehingga Dia Bersikap Demikian Nah Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Untuk Bisa Menilai Ya Pacarmu Apakah Dia Sudah Tidak Sayang Lagi Sama Kamu Atau Gimana Itu Yang Kelima Yang Kenam Ciri Pacar Sudah Tidak Sayang Padamu Yang Kenam Adalah Kamu Ini Sekarang Bukanlah Prioritas Dianya Bukanlah Prioritas Dianya Dia Lebih Mengutamakan Teman-temannya Daripada Kamu Dia Lebih Mengutamakan Hobinya Daripada Kamu Dia Lebih Mengutamakan Orang Lain Daripada Kamu Karena Memang Kamu Bukanlah Prioritasnya Dan Itu Tanda Bahwa Pacarmu Sudah Tidak Sayang Lagi Karena Kamu Tidak Lagi Diutamakan Dan Jujur Itu Sangat Menyedihkan Karena Kamu Mencintai Menyukai Menyayangi Seseorang Yang Mana Kamu Bukan Prioritasnya Itu Sangat Menyedihkan Ya Untuk Itu Tegas Supaya Kamu Jangan Dirugikan Lebih Lama Lagi Itu Yang Terakhir Yang Ketujuh Ciri pacar Sudah Tidak Sayang Padamu Yang Terakhir Adalah Tidak Jelasnya Arah Hubungan Dan Persiapan Hubungan Itu Jadi Kalian Cuma Pacaran 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 Tapi Gak Ada Goalnya Gak Rencana Untuk Menikah Cuma Gitu Doang Udah Bertahun Nah Itu Pertanda Bahwa Pacar Sudah Tidak Sayang Dia Hanya Mau Senang Senang Dia Mau Hanya Cinta Sekedar Begitu Aja Tanpa Ada Tanggung Jawab Nah Yang Begini Kalau Gak Jelas Kamu Mesti Tegas Supaya Kamu Jangan Bum Bum Waktu Oke Nah Saya Berharap Tujuh Ciri Ini Ngebantumu Untuk Kemudian Tetap Semangat Antusias Hari ini Yang Glori Biasa Hari Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God bless You